Jadi ini aku sudah di dalam apartemennya, tadi udah selesai serah terima dengan pemilih apartemennya Ini begitu masuk kayak gini Nah terus ini kamar tidurnya Dan di depan sana langsung jalan raya ya Ya guys kembali lagi bersama aku Rudy dari Beijing, Tiongkok Nah di belakang aku keliatan gak nih tumpukan kardus-kardus Jadi hari ini hamin satu pindahan rumah Besok aku mau pindah ke apartemen yang baru, udah dapet Dan aku beberapa hari terakhir ini sibuk packing barang Bungkus-bungkusin barang Jadi ini semuanya aku masukin ke kardus-kardus lumayan banyak ya Udah hampir selesai sih ini, udah 90% selesai Ini di belakang ini ada juga Dan rak-raknya ini, lemarinya ini udah kosong juga Udah aku bersihin juga loh, udah aku lap juga ini semuanya Terus ini Lego, besok aku bawatnya pakai Kantongan plastik gitu aja ya Dan di kamar tidur masih banyak lagi sih Ini Terus ini aku bungkusin ke dalam tas-tas kayak gini Ada koper-koper juga Ada kardus gede, ini semuanya baju Disana ada satu koper gede juga Nah jadi hari ini aku mau bawa temen-temen buat melihat-lihat ke apartemen baru aku Hari ini aku mau sekalian serah terima apartemen dengan pemilih apartemen Didampingi oleh agen propertinya juga Dan aku juga sudah panggil jasa cleaning service gitu ya House cleaning Jadi hari ini mau deep cleaning apartemen barunya Kayak gemari-gemari semuanya Aku mau suruh mereka bersihin ya Mau di disinfectan juga Jadi besok tinggal pindah masuk ke dalam sana Bongkar barang sudah bersih semuanya Dan aku juga mau membawa beberapa barang yang penting dulu hari ini Ini adalah satu tas gede sama satu koper Jadi ini isinya kayak Barang-barang yang mungkin kepake hari ini ya Kayak ada tisu Terus ada cairan pembersih Yang paling penting tuh dokumen-dokumen Jadi dalam koper ini ada beberapa dokumen penting Aku bawa dulu hari ini Aku takut besok tercecer ya Kegupaan Dan ini si kucing Halo gimana? Besok sudah mau menempati apartemen baru Ini aku naik taksi ke apartemen barunya Gak begitu jauh kurang lebih 7-8 km Perjalanan 30 menit Hari ini agak mendung ya disini Dan besok pindahan aku pakai jasa pindah rumah gitu Ada kayak mobil gitu Minivan gitu kali ya Bukan trak gede gitu Terus nanti ada petugas yang bantu Pindahin barang juga Oke ini agak macet jalanannya Weekend ya Hari ini hari Sabtu Orang-orang pada keluar Jalan-jalan Biasalah di kota besar memang kayak gitu Jakarta juga sama Kalau di pusat kotanya Jam segini sore-sore jam 3an Pasti macet ya Dan hari ini Beberapa tempat di Beijing Saljuan lho Tapi di tempat aku sini Di distrik cao yang Gak saljuan Aku tadi lihat Beberapa postingan dari temen aku Tempat mereka saljuan Tapi hari ini memang agak mendung gitu loh Kalian lihat suasanya Kayak mau hujan gitu Tapi sayangnya disini gak saljuan Oke Ini kita udah sampai Di komplek apartemennya Suasananya seperti ini ya Cukup nyaman Gak terlalu bising juga Agak sepi gitu Ini pemilik rumah Sama agen propertinya Sudah nungguin aku Kemaren udah Tanda tangan kontrak Jadi pas Tanda tangan kontrak itu Aku udah bayar Deposit Deposit 1 bulan Uang sewa Terus untuk Komisi agennya Itu 1 bulan uang sewa ya Jadi cukup mahal Dan hari ini Mau serahkan Uang sewa Selama 3 bulan Gedung apartemen Di komplek ini Gak tinggi-tinggi Totalnya cuma 9 kantai Ini udah sampai ya Jadi ini aku sudah di dalam apartemennya Tadi udah selesai serah terima dengan pemilih apartemennya Jadi serah terimanya itu kayak Apa ya Mencatat semua barang-barang yang ada di dalam apartemen ini Kayak perabotan Elektronik Semuanya lah Sofa, meja TV Kulkas Ranjang Jadi semuanya dicatat Terus dicatat juga Kondisinya seperti apa Kayak tadi AC misalnya Tadi udah dites juga Semuanya bisa dipakai Normal semuanya Jadi kayak gini Ini apartemen baru aku Dan sekarang Pertugas house cleaningnya lagi bersih-bersih Ada 2 orang ya Bentar dulu Ini ada Ada paket Tuh Tuh Pasir Buat toilet Kucing aku Nah jadi Apartemen aku ini Di rantai 9 Ini begitu Masuk kayak gini Ini gak ada tempat Buat gantungan Apa gitu Dan ini Toiletnya Kamar mandinya Kayak gini Di sini Buat shower Buat mandi Ini Klosetnya Mas tafel Dan mesin susinya Di sini Ini heater Water heater Buat air Dan di sini Ruang tamu Jadi dia Plong gitu ya Lebih lapang Kelihatannya Ruang tamunya Ini perabot Dari pemilih apartemennya Juga Bagus Aku bisa pakai ya Buat taruh buku Terus kayak Pajangan-pajangan Bisa taruh sini Semuanya Terus ini Kayak Barang-barang gini Kayak Punya pemilik Sebelumnya Terdahulu Kalau aku gak pakai Aku buang aja Nanti Nah ini Ada Meja makan Juga Di sini Lengkap Dengan kursinya Dan di sini Ada Kulkas Ini ruang tamunya Lumayan enak juga ya Ini ada Sofa Dan ini Sofanya Bisa ditarik Ya model Bisa ditarik gitu Nah Kayak gini Dan ini ada Meja juga TV Sebelah sana Dan ini aku sukanya Karena ada Balkon Balkonnya Lumayan gede Juga Buat jemur baju Di sini Dan di depan sana Langsung Jalan raya ya Oh iya Ini rumahnya Hadap Segapan ya Jadi Dapat banyak Sinar matahari Nah Terus ini Dapurnya Ini dapurnya Banyak Barang elektronik Kayak houseware gitu Punya Penyewa terdahulu Ini kayak ada Rice cooker Kayaknya aku Nggak pakai sih Ini Aku sudah Punya sih soalnya Nanti mungkin aku Minta Petugas house cleaningnya Buat bawa pergi Aji ya Di sini juga Kayak bumbu-bumbu Ini udah Ini masih bagus sih Punya Penyewa terdahulu Nanti aku lihat Kalau nggak mau pakai Aku minta Petugas house cleaningnya Buat buang aja Semuanya Terus di sini ada Satu microwave Ini microwavenya Punya Pemilik Apartemen ya Ini masih bagus sih Nah terus Ini kamar tidurnya Aku buka Gampu dulu Ini kamar tidurnya Tadi udah dibersihin Ranjangnya yang Lumayan gede juga Yang 2 meter Terus di sini Kayak ada Lemari gitu Laci Perabotnya sih lengkap ya Dan di sini ada juga Sebelah sana Ada juga Nah yang aku sukanya Perabotnya ini lengkap Lemari bajunya juga Lumayan besar Gede Nah Bisa taruh banyak barang Nanti sebagian koper Bisa taruh sini juga Sini ada gemari lagi Banyak banget sih Gemari punya Apartemen ini Ocher K banget Sini Pondra Ya Gadang Gaden Gag G kissed Tiba hingga Michigan pada 1 bulan selam Tahba ini sepas강 malnya Jaha sudah apa-apa jam pourernika? Sudah kemudian Uwe yang sebelumnya? Setahun, kemudian원도 Bandai Jadi sekarang 10-kin LIVE Terima kasih. Sehingga, setelahnya sudah menang. Tidak ada lagi, sudah sudah menang. Tidak ada lagi? Tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Saya akan beri saya tunjukkan. Tidak ada lagi? Tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Gimana guys menurut kalian Dan ini harga sewanya Teman-teman tebak dulu Nanti aku kasih tau Pas besok pindahan Pas pindahan aku kasih tau Harga sewa apartemen yang satu ini Tapi harganya gak jauh-jauh Dari apartemen yang aku lihat Di vlog yang lalu Sempat aku bikin vlog ya Jadi ada 6-7 apartemen sebelumnya Yang aku lihat Dan apartemen ini gak ada di vlog sebelumnya Tapi harganya kurang lebih mendekati Teman-teman tebak dulu Tulis di kolom komentar Sebelum ini semua, ini semua Saya tidak bisa, aku akan mengurakannya Ini semua sebenarnya Masih tidak Saya tidak mempunyai Saya tidak mempunyai ini saya tidak mempunyai Saya tidak mempunyai yang terlalu Saya tidak bisa membuat air, saya tidak mempunyai Ini kayak ada Kayak bubuk gitu Serbuk gitu untuk Mencuci mesin cucinya Ini kita nanti rendam 1 jam Habis itu dibuang airnya Udah selesai Sekarang aku bawa temen-temen Buat jalan-jalan di sekitar Kompleks apartemennya Mumpung tuh petugas house cleaningnya Lagi bersih-bersih Dan aku percaya aja sih Tadi aku udah pesenin Buat bersih-bersih yang beneran Nah kompleks apartemennya seperti ini Nggak terlalu padat juga Lumayan teratur ya Disini ada tong sampah Dan ini nggak begitu jauh Ke stasiun MRT Atau subway Jalan kaki Kurang lebih 6-7 menitan lah Jadi masih oke Kurang lebih 500 meter 400 sampai 500 meter Ini kita jalan Jadi toko-tokonya itu Di bagian depan sini semuanya Nggak jauh juga Ada convenience store Ada laundry Ini ada warung Kelontong gitu Toko Kelontong Ini ada tempat gunting rambut juga Terus disini kayak ada taman kecil gitu Area hijau Tapi ini lagi musim dingin Udah rontok semuanya Pohon-pohonnya Nah sekarang aku mau balik lagi ke apartemennya Giatin petugasnya bersih-bersih Jadi hari ini kalau udah bersih Besok pindahan tinggal bongkar-bongkar barang kan Jadi udah lebih gampang Dan enaknya apartemen ini Buat masuk ke dalam gedungnya Harus pakai kartu gitu juga Di tap gitu juga Oke ini nggak bisa ya Oh tapnya disini Iaikulli Ini pintunya baru bisa di buka Jadi lebih aman Iya Ii Gid Ii 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 Ya, bukan Tunggu yang ini tadi, menurut area itu terusnya Sampai jumpa di Tariq War Duga, saya tidak bisa mencoba. Terus ini kulkasnya Kosong ya Oh ini masih ada Sisa-sisa aku mau buangin aja Ini semuanya punya penyewa terdahulu Oh ada alkohol Oke Ashmat Satu Saya lihat Siapa kanan Masih dah perlambang aja Ini bumbu-bumbunya, rempah, aku gak mau lagi semuanya, semuanya aku gak mau lagi ya, udah ada yang expired juga. Ini geras-geras, ini kalau buat minuman oke nih, tinggal dicuci aja ya. Ini aku apa aja deh, taruh sini aja, jangan dibuang. Ada yang begitu ya. Terima kasih telah menonton. Semuanya aku ada ya. Aku punya aku sendiri, aku bawa dari apartemen yang mana ke sana. Jadi aku nggak pakai lagi. Aku minta petugas house cleaning-nya buat bersihin aja. Kalau dia mau, bisa pakai, ya udah. Dia bawa aja. Nah, mungkin teman-teman ada yang tanya, kenapa sih mau pindah apartemen? Apartemen yang lama kan bagus, gitu. Pengen ganti suasana sebenarnya. Tahun yang baru, kan? Dan, kadang suasana itu sangat mempengaruhi produktivitas, ya. Kalau kita merasa nyaman di sebuah tempat, tentunya bisa meningkatkan produktivitas juga. Bisa lebih fresh juga nih otaknya. Jadi, kemarin aku memutuskan untuk mencari apartemen di lingkungan yang baru dan yang lebih nyaman juga. Biar mudah-mudahan bisa semakin produktif, bisa makin kreatif di tempat yang baru. Di tempat yang lebih nyaman tentunya. Dan, kemarin ada juga beberapa temen yang komentar, kenapa nggak sewa studio apartemen gitu doang. Jadi, studio apartemen tuh nggak ada ruang tamu. Jadi, ruang tamu sama kamar tidur itu plong gitu ya. Dan dapurnya kecil biasanya gitu. Kalau apartemen, studio apartemen di Beijing sini ada juga sebenarnya. Lebih murah memang. Tapi nggak murah-murah banget juga. Dekat lokasi sini dulu temen aku orang Indonesia pernah sewa studio apartemen gitu. Luasnya cuma 30-an meter persegi. Jadi, sempit banget ya. Itu perbulannya juga 4 ribuan yuan. Jadi, kurang lebih 8-9 juta rupiah gitu lah. Dan menurut aku kurang cocok sama aku. Kayak barang aku lumayan banyak juga. Soalnya aku udah 8 tahun di sini. Terus aku pelihara kucing kan. Kadang harus mikirin juga kucingnya. Kayak atu ayat kucingnya, mau taruh di bagian balkon. Jadi, biar nyaman aja gitu lah. Dan, harga sewa apartemen di Beijing ini standarnya memang segitu gitu. Kalau kalian lihat vlog aku sebelumnya, mungkin harganya 6 ribuan yuan. Kurang lebih 13 jutaan sampai 14 jutaan. Ya, memang harganya segitu. Itu harga standar di Beijing sini ya. Bahkan ada yang lebih mahal lagi. Di Beijing tuh harga sewa apartemen memang lumayan mahal. Yang lebih mahal justru biasanya bukan di pusat bisnis seperti area CBD ya. Yang paling mahal tuh deket daerah sekolah unggulan atau universitas unggulan. Biasanya uang sewa apartemen atau uang sewa rumah di sana itu paling mahal. Dan kalau membeli pun, harga rumah di sana paling gila-gilaan. Paling mahal di deket daerah universitas atau sekolah unggulan, harga sewa apartemen yang seukuran apartemen yang aku sewa sekarang ini mungkin bisa mencapai belasan ribu RMB ya. Kurang lebih 20 jutaan ya. 20 jutaan rupiah. Jadi, mahal banget. Dan biasanya apartemen yang deket daerah sekolah atau universitas unggulan, kebanyakan komplek apartemen tua gitu loh. Jadi sudah tua, kecil, agak usang, dan harga sewa apartemennya mahal. Gila-gilaan. Kalau di Tiongkok sini, mereka namainya kayak xue xue fang. Yang artinya komplek perumahan daerah sekolah gitu. Deket sekolah gitu. Jadi, rumah seperti itu yang paling mahal. Dan kalau di daerah CBD sini, ini aku dua stasiun ya, ke stasiun CBD. Di sini masih mendingan sebenarnya. Meskipun ada juga yang perumahan elit di daerah sini, itu hargaan juga bisa gila-gilaan. Aku pernah denger temen aku, katanya temen dia, sewa apartemen dengan dua kamar tidur, nggak gede-gede amat, bukan apartemen elit juga sebenarnya, biasa-biasa doang. Itu harga sewa per bulan-nya dua puluh ribuan rembe. Jadi empat puluh sampai empat puluh jutaan, itu sih gila-gila banget. Ini ada beberapa paket aku di daerah. Ini keset kaki, buat taruh di depan rumah, di depan pintu tangan. Terus ini ada satu lagi, keset kaki, ini buat taruh di depan kamar mandi. Ini ada satu, aku punya satu. Aku punya satu. Aku punya satu, aku punya satu. Tidak jadi deh. Terus ini ada vacuum cleaner. Ini merek support. merek lokal tenas ini ya ini aku coba pasang ya kemarin aku sempat beli penghisap debu tapi itu buat ranjang doang sih buat ranjang sama sofa kalau ini buat nanti yang buat hisap debu di rantai gitu aku coba pasangin ini harganya kemarin aku beli online 160 yen 300 ribuan dulu aku udah pernah beli tapi beli yang murahan dulu beli yang cuma puluhan yen gak sampai 100 ribu udah pakai 3 tahun juga 3-4 tahun dan sekarang udah rusak jadi ini aku beli yang baru ini cara pasangnya gimana ya coba kita lihat bisa pasang gak tanpa buku petunjuk simple ya tapi ini harus disolok ada yang gak ada kabelnya tapi ini pakai kabel gitu kalau yang gak pakai kabel yang di sas baterai gitu tuh mahal banget kemarin aku lihat yang kalau yang gak pakai kabel harganya 400 yen 800 ribuan tapi gak perlu deh kalau dia tengok kita makan makan dengan kabel kem child dan di sini gitu katanya di這裡 kem, wah bawa piper udak cerita Terima kasih, terima kasih, terima kasih. 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 Nah kontrakan aku kan 4 hari lagi ya, baru berakhir di apartemen lama sana, tapi besok aku sudah mau pindahan. Nah biasanya setelah pindahan pemilih apartemen juga bakal datang ya, untuk melihat kondisi apartemennya, kondisi perabotannya, lihat apakah ada yang rusak akibat perbuatan manusia gitu. Kalau nanti ada yang rusak, kalau nanti ada yang rusak, kita harus ganti rugi. Dan pemilih apartemennya masih pegang duit aku sih, masih ada uang deposit, satu bulan uang sewa yang harus dikembalikan ke aku, kalau nanti nggak ada kerusakan, nggak ada sesuatu yang harus aku ganti, nanti uang depositnya itu dikembalikan ke aku semuanya. Kayak gitu. Ini enak sih. Kayak bakso gitu, bakso di Indonesia, kurangnya cuma sambal aja sih. Semuanya kurang sambal doang. Sayangnya aku nggak bawa sambal ya, kalau di rumah, di apartemen yang emah, di sana masih ada sambal, sambal bawang. Bersih-bersih hari ini sekalian bersih-bersih, penyambut Tahun Baru Imlek juga. Soalnya Tahun Baru Imlek tinggal berapa lama ya? Nggak sampai sebulan lagi. Paling-paling nanti sebelum Tahun Baru Imlek aku bersih-bersih sendiri aja. Sekarang ini udah bersih banget. Oke, jadi segitu dulu untuk vlog hari ini. Terima kasih udah mengikuti aktivitas aku seharian hari ini. Bersih-bersih apartemen, udah sempat room tour juga. Nah, di vlog selanjutnya aku bakal pindah rumah beneran. Pindah rumah, terus nanti bongkar barang-barang yang dari apartemen sama ya. Nanti kita lihat setegah pindahan, bongkar-bongkar barang apartemen aku yang sekarang ini seperti apa. Oke, see you next time. Bye-bye.